Intro Mengintip persona 7 hijab recantik istri pemenang pilkada 2018 Pesta demokrasi di sejumlah daerah di Indonesia baru saja usai menghasilkan nama-nama pemenang yang akan menjabat sebagai gubernur, wali kota hingga bupati Di luar berita kemenangan mereka, terdapat fakta unik yang menggelitik para netizen Salah satunya adalah fakta mengenai istri cantik yang mendukung perjuangan mereka selama berjuang meraih sempati rakyat Siapa saja ke mereka? Simak ulasannya berikut ini, mulai dari Jakarta hingga Indonesia Timur yang menarik ditelisik Nur Asia Uno Nur Asia merupakan istri Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Meski sudah berumur, namun Nur Asia memiliki selera vision yang modis Salah satu gayanya yang paling khas adalah mengenakan hauter dipadukan dengan hijab simpel, lalu ditambahkan aksesoris berubah talu Kemudian, Atalia Praratia Nama Atalia tentu sudah tidak asing lagi Beberapa tahun belakangan, perempuan yang karib disapa si cinta ini setia mendampingi Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung Kini, Atalia bersiap mendampingi KMil sebagai calon gubernur Jawa Barat Atalia memiliki gaya hijab yang simpel dalam pilihan warna bol yang berani Serta beberapa kebaya kutu baru yang kerap dipakainya di acara kenegaraan Menjadi istri seorang pejabat adalah pengalaman baru bagi artis berusia 24 tahun ini Maklum saja, suaminya Henki Kurniawan dikabarkan baru saja memenangi pilkada Bandung Barat Baru berusia 24 tahun, membuat penampilan show-nya selalu terlihat fashionable Pilihan hijab pol dan busana kontemporer menjadi pilihan fashion yang menarik untuknya Namanya mungkin masih asing bagi sebagian warga net Yane adalah istri Bima Arya Sugiharto yang terpilih kembali menjadi wali kota Bogor Yane mulai menarik perhatian kalau menghadiri acara pernikahan kah yang tahun lalu Penampilannya elegan, membuatnya berkarisma menjadi pendamping pejabat daerah Arumi Bacir Mantan artis senetoran ini menue banyak bujian Kalau memilih pendamping suami untuk bertugas di Tringgalek, Jawa Timur Kini Arumi bersiap menjadi pendamping Emil Dardak yang menang sebagai wakil gubernur Jawa Timur Gai kerudung khas pejabat menjadi salah satu daya tarik penampilannya sebagai ibu pejabat muda Adelia Pasa Sama seperti Arumi, Adelia juga memilih untuk menampingi Pasar Ungu Hijrah ke Palu Meski tak mengikuti pilkada tahun ini Namun sang suami masih menjabat sebagai wakil wali kota Palu Periode 2016-2021 Di usia yang masih muda, Adelia memiliki pilihan fashion yang berbeda dengan ibu pejabat kebanyakan Bahkan beberapa tahun belakangan ini, Adelia mantap berbisnis hijab Siti Atiko Supriyanti Namanya tak sepopuler hijab lainnya Siti Atiko Supriyanti merupakan istri ganjar Prano Yang kembali diberi amanah untuk memimpin Jawa Tengah Meski jarang tersorot kamera Namun penampilan Atiko tak kalah menarik Setiap mendampingi ganjar belusukan, penampilannya kerap mencuri perhatian Kas dengan gaya hijab simpel yang selalu tersemat di belakang leher Dengan pakaian kesual yang tak mengurangi kesan profesional sebagai istri pejabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!